Polsek Jilincing menangkap tiga tersangka pengedar narkoba jenis sabu dan pil ekstasi pada selasa 20 Februari 2024. Ada pun ketiga tersangka tersebut yakni IKA 34 tahun, AAR 22 tahun, dan RF 35 tahun. Polisi juga mengamankan barang bukti 122 gram serta 60 butir pil ekstasi merah ke channel. Ada pun Kapolsek Jilincing, Kompol Fernando Saharta Saragi mengatakan bahwa penangkapan tersebut diawali dengan adanya informasi para tersangka yang sering mengedarkan sabu di sekitar Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta. Gerald Leonardo Agustino silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat sore, Nia Bila, dan juga Tribunus di mana kemanda berada dapat dilaporkan memang pada hari Selasa 20 Februari 2024 lalu. Aparat Polsek Jilincing, terutama dari UMIT Resprim Polsek Jilincing ini melakukan penangkapan terhadap tiga orang pengedar narkoba jenis sabu dan juga pil ekstasi. Di mana ketiga tersangka yang masing-masing bermusial IKTA, AAR, dan juga RF diamankan dari dua tempat di wilayah Jakarta Pusat. Di mana penangkapan pertama dilakukan terhadap IKTA dan AR. Keduanya ini diamankan polisi dari kawasan Kamakaya, Jakarta Pusat. Dan polisi juga langsung melakukan pengembangan untuk penangkapan tersangka ketiga yakni RF dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun Adila dan juga Tribunus dapat dilaporkan bahwa ketiga tersangka ini diketahui sudah melakukan bisnis haram mengedarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dalam kurun waktu sekitar satu tahun belakangan. Di mana tersangka IKTA dan AR ini merupakan anak buah dari RF yang sudah melakukan aksinya dengan mengedarkan sabu dan juga pil ekstasi ke beberapa titik di daerah DKI Jakarta. Salah satunya tempatnya di wilayah Bendungan Melayu, Koja, Jakarta Utara. Adapun hasil dari interogasi dan juga penelitikan tiap polisi kepada ketiga tersangka, diketahui memang ada satu tersangka lain yang masih dalam rupaya pengejaran. Di mana ada tersangka berinisial CR yang masuk dalam BPO, diketahui yang dikesambutan merupakan bandar dari sabu dan juga pil ekstasi yang diadarkan oleh ketiga tersangka ini. Diketahui dalam proses penelusuran, polisi juga menggeledah kontrakan dari para tersangka yang berada di Kramatraya Jakarta Pusat. Di mana di dalam kontrakan tersebut, polisi mendapati dua unit ataupun dua buah berangkas yang berbentuk seperti buku tebal. Di dalam berangkas berbentuk buku itulah, polisi melamankan barang bukti 122 gram sabu beserta 67 butir pil ekstasi. Setelah dilakukan penelitikan ini, polisi juga menelusuri dari mana jaringan dari ketiga tersangka ini. Diketahui memang para tersangka baru ataupun selama sebelakangan ini menjalankan bisnis harapan politik baru di sekitaran Jakarta saja. Ada pun untuk masing-masing tersangka ini, terutama tersangka IKA dan juga tersangka RF, ini masing-masing memang merupakan resi lipis kasus serupa, di mana keduanya pernah ditahan ataupun dipenjara karena terlibat kasus larkotika. Terkhusus untuk RF sendiri yang bersangkutan ini sudah pernah dipenjara pada tahun 2016, yang bersangkutan dipenjara selama satu tahun lamanya karena juga terlibat kasus larkotika jenis sabu. Diketahui RF ini merupakan seorang pengangguran yang dahulunya tempat bekerja sebagai koki di kawasan Anco, Jakarta Utara. Berdasarkan pelakuan dari RF, yang bersangkutan ini memang awalnya hanya mengkonsumsi sabu, namun dirinya akhirnya berkenalan dengan beberapa bandar, sampai akhirnya menjadi pengendar sabu dan juga pil ekstasi ke sekitaran wilayah Jakarta, terutama juga di Jakarta Utara. Terhadap ketiga tersangka, aparat false sexualizing menetapkan pasal 114, jumto pasal 113, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terhadap para tersangka ini, mereka terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan petugas kembali. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.